Hai guys, berjumpa lagi di channel Pocoidolan kali ini saya akan melanjutkan hobi menanam saya yaitu akan menanam cabai di kota besar jadi saya akan menanam cabai di Jakarta yaitu tentunya metodenya berbeda dengan di kampung kalau di kampung kita punya tanah sawah yang lebar kita tinggal tanam-tanam hidup nah disini untuk mencari tanahnya susah kita harus beli tanah di pedagang tanaman yang pertama saya akan proses penyemayan biji cabai yaitu pertama saya taruh tisu di piring kemudian tisu saya basahi nah, istilahnya biar lembab biar kondisinya itu basah terus ini bertujuan agar biji cabai bisa berkecambah dengan cepat ketika sudah lalu kita masukkan biji cabai yang sudah kita jemur atau yang sudah kering ya misalkan teman-teman menjemur biji cabai sendiri yaitu dengan cara cabai dibelah kemudian bijinya dikeluarkan kemudian dijemur 1-2 hari atau 3 hari kan kering setelah itu kita proses disini kemudian tutup tisu lagi diamkan sampai biji cabai berkecambah usahakan diletakkan di tempat yang lembab ya ditutup plastik juga boleh jadi agar biji cabai ini lembab dan cepat berkecambah pastikan tiap harinya ditengok kalau kering tambahkan air lagi seperti ini ini metode yang saya gunakan ya kemudian kita tunggu sampai berkecambah nah ketika sudah berkecambah seperti ini kita pindahkan ke media tanam atau tanah jadi biji cabai ini kita pindahkan ke tanah nah ketika sudah 4 hari setelah kita pindahkan dia akan menolak seperti ini ini saya pindahkan di tanah depan rumah ada juga yang saya taruh di ya ini potongan jerigen ini umur 10 hari dari perendaman biji cabai tadi jadi hari ketiga hari keempat sudah mengeluarkan berkecambah kemudian saya pindahkan kesini kemudian hari kesepuluh sudah seperti ini ini yang merah-merah bayam nih nyoba-nyoba aja ini semoga hidup sampai berbuah kemudian kita taruh di luar ya ini yang udah besar ini kalau nggak salah itu umur 27 hari jadi dari pertama perendaman biji cabai itu sampai dipindahkan ini sebetulnya udah masalah ini umur 27 hari ini udah siap kita pindahkan ke polybag atau pot satu-satu gitu harusnya sih sudah dipindahkan karena belum ada tanah ini saya mempersiapkan dulu ini gede nya gak sama ya karena ya ini umur umur satu bulan ini udah besar oh maaf teman-teman tadi itu umur 20an hari itu tadi ini umur satu bulan nah ini ketika umur satu bulan saya pindahkan ke pot dan polybag nih seperti ini nggak banyak sih cuman beberapa aja banyak yang mati oh iya teman-teman share aja kalau di Jakarta ini itu musuh dari cabai ini adalah tikus sama burung jadi kalau siang burung pada makan daun kemudian kalau tikus malamnya dia langsung bener-bener motong satu batang dimakan oke sampai disini teman-teman jangan lupa klik like subscribe dan komennya terima kasih terima kasih